Halo sub, kembali lagi dengan saya Jaga Pamukas Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia bola Tapi sebelum itu, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di channel Biar kalian tidak kudet tentang berita bola, karena kita akan update setiap harinya Oke, langsung saja kita ke berita selengkapnya Cek disini Bursa transfer musim dingin sudah resmi dibuka Dan tim-tim Eropa sudah diperbolehkan mendatangkan pemain demi menambah sekuat yang ada Dan berikut adalah informasi bola terbaru yang telah berhasil dirangkum oleh tim Tau Bola Jurcino Wisnaldum segera pindah ke Barcelona Liverpool hanya bisa pasrah setelah Jurcino Wisnaldum menolak tawaran kontrak baru Yang mereka sudurkan kepada pemain tersebut Dan Jurcino Wisnaldum membeli bergabung dengan Ronald Koeman di Barcelona The Reds sebenarnya masih ingin mengikat gelendang hasil Belanda itu dengan kontrak yang baru Namun, ia memang sudah lama digedang-gedang menjadi incaran Barcelona Yang gini diasuh oleh Ronald Koeman yang pernah mengasuhnya di timnas Belanda Wisnaldum pun menolak tawaran baru yang terakhir diajukan oleh The Reds Liverpool Menjelang kontrak lamanya berakhir di musim panas mendatang Pemain 30 tahun itu segera tinggalkan Mercedes dan segera bergabung dengan Blaugurana Klub katalan itu sendiri siap mendatangkan Wisnaldum dengan status bebas transfer pada akhir musim ini Dimana Koeman disebut-sebut sangat menyukai pemain gelendang Liverpool kelahiran Rotterdam tersebut Sepakat dengan Fenerbahce, Mesut Ozil segera hingkang dari Arsenal Pintu keluar Mesut Ozil dari Arsenal semakin terbuka lebar Menyusul kabar yang menyatakan dirinya telah sepakat dengan Fenerbahce Laporan dari media Turki yakni NTV Spoh menyebutkan jika Mesut Ozil akhirnya berani mengambil langkah tegas Dengan menyepakati tawaran yang datang dari Fenerbahce dan digabarkan bakal segera merapat di bursa transfer musim dingin ini Gambarnya Fenerbahce melayangkan penawaran kontrak jangka panjang dengan durasi 3,5 musim Untuk gelendang kreatif yang pernah meraih trofi Piala Dunia bersama Timnas Zirman ini Dua klub Liga Inggris bersaing dapatkan tanda tangan pemain Timnas Indonesia Dua klub Liga Primer Inggris yakni Leeds United dan West Ham United Dilaporkan sedang bersaing ketat untuk mendapatkan tanda tangan pek Timnas Indonesia yakni Elkan Bagot Dikabarkan dari laman Football Insider Nama Elkan Bagot sendiri belakangan menjadi perbincangan lantaran sang pemain Dilaporkan belum mau menandatangani kontrak profesional bersama klubnya saat ini Yakni Ibswiston yang bermain di kesta ketiga Liga Inggris Hal itu membuat Leeds United dan West Ham United mengintip peluang untuk segera merekrutnya Elkan dinilai sebagai pek tengah yang potensial Ia juga disebut punya keunggulan fisik sebagai pemain bertahan Dengan tingginya mencapai 194 cm Leeds United dilaporkan yang terdepan tertarik untuk merekrut Elkan Bagot Karena hal ini pertahannya dalam masalah Setelah tiga pek seniornya kini mengalami cedera Pemain muda berusia 18 tahun itu Diprojektikan untuk menambah lubang yang ditinggalkan oleh Liam Cooper Diukul Lurente dan Robin Coates Juventus ingin pulangkan Fabio Coagliarella kembali ke Turin Bianconeri mencari tambahan penyerang di bursa transfer Januari ini Dan kemungkinan akan memulangkan kembali Coagliarella dari Sampdoria Juara bertahan seri A Italia tersebut memiliki rencana untuk menambah daya serang mereka di bursa transfer musim dingin ini Coagliarella sendiri pernah berkostum Jauvet di masa lalu Ia mencetakkan 30 gol dalam total 102 penampilan Antara tahun 2010 hingga tahun 2014 Pirlo sendiri pernah bermain bersama dengan penyerang internasional Italia tersebut Dalam periode yang sama dan masih memiliki hubungan yang erat dengan dirinya saat ini Bisa jadi kedatangannya hanya akan menjadi pelapis di Allianz Stadium Karena Pirlo ingin menerapkan rotasi lini depannya Mengingat masih banyak ajang yang harus dilalui Selain seri A Italia ada Liga Champions dan ada Coppa Italia Selain itu Coagliarella juga masih menunjukkan ketajaman di usianya yang sudah sejak ini Dengan membukukan 7 gol dalam total 14 penampilan di seri A Italia musim kali ini Arsenal akan segera lepas Lucas Torera Lucas Torera sendiri telah dilepas oleh Arsenal pada bursa transfer musim panas kemarin Dan ia pindah ke Atletico Madrid Ia dibiarkan melenggang pergi guna memuluskan kedatangan Thomas Partey dari Atletico Madrid Jelang penutupan bursa transfer musim panas Namun Torera lebih banyak menyaksikan pertandingan Atletico Madrid dari bangku cadangan Dan sejauh ini pria berusia 24 tahun tersebut Baru menorehkan dua penampilan sebagai starter di La Liga Sepanyol Dengan catatan tersebut membuat Arsenal nampaknya resah Dan kini menurut kabar terbaru Arsenal berniat untuk memutus masa peminjaman Torera pada bulan Januari ini Lebih lanjut Arsenal tidak memulangkan Torera guna dimasukkan ke dalam sekuatnya Mereka berniat untuk meminjamkan sang gelandang ke klub lain Disebutkan juga bahwa sang pemain sedang mengundang ketertarikan dari Italia Salah satu peserta Serie A Italia yakni Fiorendina Dilaporkan ingin merekrut Torera sebagai pemain pinjaman sampai akhir musim ini Torera sendiri terbilang cukup familiar dengan Serie A Italia Ia mulai berkarir profesional bersama Pescara pada tahun 2014 yang lalu Sebelum pindah ke Sampdoria pada musim selanjutnya Everton tetapkan harga jual untuk pemain bintangnya Everton dikabarkan telah mematuhkan harga jual yang tinggi untuk Moiskan yang sekarang dipinjamkan ke PSG Moiskan sendiri diboyang oleh klub lingka Inggris tersebut dari Juventus pada Agustus 2019 yang lalu Akan tetapi sang pemain kesulitan untuk menampilkan permainan terbaiknya dan jarang diberikan kesempatan tampil di Everton Tahayal Carlo Ancelotti yang kini dipercayakan menangani Everton memutuskan untuk meminjamkan Moiskan ke PSG Namun bersama klub asal Francis tersebut penampilannya malah meningkat tajam Menurut laporan dari Sky Sport, Leonardo yang merupakan petinggi klub berjuru kelas Parisian itu tertarik untuk mempermanenkan sang pemain Dengan demikian Everton tidak akan melepas Moiskan dengan harga yang murah Tercatat dalam laporan itu menyebutkan jika rival abadi dari Liverpool tersebut sudah menetapkan harga sebesar 34,5 juta euro Atau sekitar 589 miliar rupiah Ini dikarenakan pemain bola berusia 20 tahun asal Italia itu masih terkat kontrak dengan Everton sampai Juni 2024 mendatang Moiskan sendiri juga bisa bermain dalam 3 posisi yang berbeda Di antaranya adalah winger kanan, winger kiri, dan penyerang sentral Pemain pinjaman dari Everton itu sendiri telah mengemaskan 7 gol dari total 11 pertandingan di kompetisi Liga 1 musim 2020-2021 ini Sedangkan di Liga Champions, ia sudah tampil sebanyak lima laga dengan membukukan 2 gol dan 1 asis untuk PSG Cari alternatif lain, Arsenal bidik playmaker milik PSG Klub Premier League, yakni Arsenal, memiliki opsi baru untuk pos playmaker mereka di bulan Januari ini The Gunners dilaporkan ingin mendatangkan playmaker milik PSG Arsenal diketahui akan berbelanja di bulan Januari ini Salah satu prioritas belanja mereka adalah mencari playmaker yang baru Setelah Mesut Ozil dilaporkan akan segera hinggang dari klub London Utara tersebut Salah satu nama yang dirumorkan jadi target transfer Arsenal adalah Isco Playmaker Real Madrid itu dinilai bisa jadi pemain pembeda di Arsenal Tetapi kini The Mirror mengklaim bahwa Arsenal punya target lain di bulan Januari ini Mereka tertarik untuk mengangkut Julian Deluxe Lord dari PSG Arsenal sebenarnya sudah lama kesengsem dengan Deluxe Lord Samplemaker sempat bersinar di Bundesliga dan Timnas Jerman Ia bahkan disebut-sebut sebagai pemain masa depan dari Timnas Jerman sendiri Di PSG Deluxe Lord hanya jadi penghangat bangku cadangan Sehingga Arteta tertarik untuk memboyongnya ke London Utara Menurut laporan tersebut Arsenal saat ini tengah menyusun proposal untuk merekrut Deluxe Lord Mereka berencana untuk meminjamnya terlebih dahulu selama 6 bulan Peminjaman itu untuk mengukur apakah sang pemain memang layak untuk membela Arsenal atau tidak Jika performa Deluxe Lord terbukti apik Maka Arsenal akan mengaktifkan klausur pembelian permanen untuk sang playmaker di akhir masa peminjamannya Sinidin Zidane siap tendang 5 bintang dari Real Madrid 5 bintang Real Madrid siap dilepas di bursa transfer musim dingin ini Menyusul masuknya nama mereka ke dalam daftar pemain yang jarang dimainkan oleh pelatih Sinidin Zidane Kelima bintang tersebut sebenarnya bukanlah pemain kaleng-kaleng Mereka adalah pemain-pemain yang memiliki talenta mumpuni Dan beberapa di antaranya disebut-sebut bakal menjadi calon bintang sepak mula di masa mendatang Disebutkan jika 5 pemain tersebut ialah Isco, Alvaro Odriozola, Eder Miliato, Lukasovic, dan Adrian Lulin Isco yang sempat menjadi figur kunci di Real Madrid Harus menelan pil pahit, usia dirinya terlempar dari sekuat utama Real Madrid Yang kedua adalah Odriozola Salah satu backmaster depan sepanjol yang gagal memenuhi harapan publik Kalau memutuskan untuk menerima tawaran dari Real Madrid Yang ketiga adalah Eder Miliato Miliato gagal beradaptasi dengan gaya bermain Real Madrid Sekaligus gagal memperoleh kepercayaan dari Sinidin Zidane Untuk bermain sebagai pengganti Sergio Ramos atau Rafael Varane Yang keempat dan kelima adalah Lukasovic dan Andri Lulin Di satu sisi, Lulin gagal mereplika penampilan apiknya Kalah bermain di Bundesliga Jerman Sementara Lulin yang merupakan kibar masa depan dari Ukraina ini Gagal mencatatkan debut untuk tim senior Ia tercatat belum pernah tampil untuk Real Madrid di musim 2020-2020 ini Dan itu adalah berita pula kali ini Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya Untuk linknya ada di kolom deskripsi Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini Biar teman kamu tidak kutat tentang berita pula Dan akhir kata What's up?